Jadi nanti peserta ngeliatnya, ini gak apa namanya, miring ya? Iya makanya, udah copot aja kali ya? Copot aja ya? Gak ada yang masuk Mulai aja apa gimana? Boleh udah ada yang masuk Halo, halo Halo Sebentar ya Bagi persiapan 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 Jadi hari ini kita bakal Praktek apa nih coach hari ini? Kita ngecat apa nih? Membuat motif sunlight Motif sunlight? Iya Ya kenalin buat yang belum tau Ini coach Stephen Halo Saya coach Stephen Biasanya apa ini? Bagi persiapan Memberikan edukasi Pada teman-teman yang Belum memahami Tahapan pengenjatan yang baik dan benar Jadi tahapan pengenjatan itu kita Epoxy Untuk menutup pori-pori atau sebagai fondasi yang kuat Lalu kita pakai warna dasar untuk mendukung warna inti Lalu warna inti Terus clear sebagai finishing Seperti itu Mantap ya Jadi coach Stephen ini sering Apa ya Sering dipanggil buat Ke sekolah-sekolah Edukasi Ngajarin mereka tentang cara penggunaan Cat Apalagi terutamanya Samurai Pen ya Terus coach Stephen juga kemarin Sempat bikin Ngebantuin Ngecat Motor Beberapa influencer lah ya kita sebutannya ya Betul Ada si Bang Fadel Kalau yang gak tau Fadelski Itu coach Stephen yang bikin motornya Nah Hari ini Coach Stephen mau Nyoba ngecat Pakai sabun ya coach Betul Nah kalian buat yang mau nanya Boleh Tulis aja di komen di bawah Biasanya kita itu Adanya zoom class Seringnya zoom class Cuman Hari ini kita mau nyoba Live Pakai Instagram Jadi Buat kalian yang udah Udah lama follow Udah follow Samurai Pen Ya kita bisa jauh lebih dekat aja Jadi langsung aja nih Coach Stephen lagi Siap-siapin Ini kita pake apa aja nih coach Kita bermain di warna Candy Tune Candy Tune ya Nah ini Candy Tune juga banyak yang nanyain ternyata Candy ini Terbagi dari 3 warna Oke Pertama warna kuning Dengan kode Y016 Y016 Ini candy warna kuning ya Ini candy biru Dengan kode Y138 Oh 139 Iya 139 Marine Blue Marine Blue Ini Candy Tune warna merah Y138 ya Betul Jadi ini adalah Media yang sudah kita evoksi Sudah kita kasih warna dasar Oke Warna dasar silver Untuk pembuatan motif sunlake atau mama lemon ini Ada 2 cara Tergantung versi kalian Sukanya yang mana Ini memang mengarah ke motif abstrak Yang dituntur harus pake silver coach Betul 124 berarti ya 124 Atau 1701 Oke Kita kasih yang satu ini Kita kasih dulu 1701 Agar ada efek bring-bringnya Oke Bentar coach ada yang nanya Ini lokasinya dimana coach Lokasinya di Taman Palem Taman Sulia Kita ada di Taman Palem Jakarta Barat ya Betul Nanti boleh kalo yang mau masuk di grup Kita ada grupnya coach ya Betul Nanti di grup WA Bisa tanya jawab disana Ada coach Steven juga Nanti diajarin semua Jadi dalam grup itu Kita saling berbagi Saling belajar Yang terlebih adalah Saling mengenal Satu dengan yang lain Satu Indonesia Kita Samurayan Mantap Lanjut Oke Ini kita pake 1701 Oke Pemakaian 1701 cukup iris Karena tutup di kibas-kibas aja Liat guys ya Jadi ngecatnya itu Jangan sampe ketebelan Betul Jangan sampe ketipisan juga Jadi ini perbedaan Silver dengan 1701 Silver dan 1701 sparking silver Oh ini sparking silver ya Jadi candy tone Lebih keluar warnanya Betul Nah untuk pembuatan Sunlight itu Ini media yang sudah Dikasih warna silver Boleh dipakekan Mama lemon Oke Kreasi ya coach Iya Kita tuang mama lemon Di Sini aja Gak ada ember Supaya ngalikin jalanan Oke Ya buat yang mau nanya-nanya lagi Boleh Atau nanti Mau live bareng juga boleh Cukup Dibuat abstrak Oh Oh banyak Lubangnya terlalu besar Lalu setelah itu Langsung dinaikin warna hitam dok Atau hitam gila bisa Oke Liat ya mama lemon Langsung disemprot Jadi kreasi mah Banyak caranya ya coach ya Kita tunggu kurang lebih Tiga menit lah ya Tiga menit ya Tiga sampai lima menit Ya sambil nunggu Tiga sampai lima menit Yang mau nanya-nanya Ke coach Stephen juga boleh nih Udah ada yang masuk sekitar Dua belas orang Dua belas orang Jadi ini mama lemonnya Lobangnya terlalu besar Jadi agak banyak Ada botol bekas gak Biar kita masukin mama lemonnya Kedalam botol Abang Noferi airnya masih dipake Cilang Eric kasih jempol coach Thank you Oke ini bisa Kita bersihkan ya langsung ya Oh itu dia Ya yang buat nanya ini Daerah dimana Tadi ada yang nanya Ini kita ada di Jakarta Barat Taman Palem Nanti detailnya Grup WA-nya Min Oh Nanti kita kasih aja Boleh di DM Di Instagram Nanti kita kasih linknya Buat masuk ke grup WA-nya Jadi yang ini tadi Kegedehan ya coach Bulangannya Lagi mau coba dimasukin ke botol Biar lebih kecil Tutupnya Coach ada yang nanya lagi Cara cat full body Satria FU Yang cat standarnya masih bagus Gimana Kalau masih Mau bikin apa Cara cat full body Satria FU Yang cat standarnya masih bagus Gimana Kalau masih body bone fabric Kita masih bisa pake Menggunakan epoksi UCH210 Oh jadi langsung pake epoksi ya coach Nah di amplas dulu Sampai kusam Baru nanti Di epoksi UCH210 Baru warna dasar Warna intinya bro Mau yang mana Setelah itu baru clear Coach ada yang nanya lagi Clear itu Clear yang terakhir Mengkilap Atau ada yang doff Tergantung selera Mau yang doff bisa Mau yang semi doff bisa Mau yang glossy bisa Glossy ada hologramnya pun bisa Tergantung selera Jadi di Samurai Pen Semua ada ya coach Betul lengkap Mau bikin doff Berarti tinggal pake Clearnya Yang doff Yang finishingnya yang doff Kalo mau pake yang glossy Ada pilihannya yang glossy Betul Kemarin juga ada nih yang Bang Fadel yang dicat motornya sama coach Steven Itu pake HG77 HG77 ya Dia sparkling gitu ya coach Efek hologram Nah kita kembali kesini Bisa kita cuci ya Kita cuci Oh gampang hilangnya ya coach ya Gampang Kalo di motor gampang hilangnya ya coach Gampang Jadi abstraknya itu Tergantung suka-suka ya Tergantung selera ya Tadi Sunlightnya Itu Mama Lemonnya Lobangnya agak terlalu besar Karena yang di dapur Saya pake Mau cuci piring Tapi kalo ini Apa Kena air kan hilang Kalo di motor Hujan gak hilang lah ya coach Gak hilang Nah ini motifnya Jadinya seperti ini Karena si Mama Lemonnya tadi ya Tuh Itu buat diwarnain candy dulu Baru beli Sunlight Nah ini Kita nunggu kering dulu Oke Ini Salah satu caranya Ada cara yang kedua Adalah Kita kasih warna dulu Dulu Warna candy itu Yang tadi Saya bilang Ada Marine Blue Brilliant Red Dengan candy yellow Warnanya itu gimana Tergantung selera Kalau saya seneng biru di bawah Siap yang nonton Nambah terus nih coach Lalu kita pake warna kuning Jadi Ada paduan antara Biru dengan kuning Menjadi hijau Bisa gak pake warna solid Bisa juga Tergantung selera Tergantung selera teman-teman Mau pakenya warna apa Bisa Kita nunggu ini kering dulu Sambil itu ada pertanyaan dari teman-teman Yo teman-teman Kalau yang mau nanya Boleh tulis di komen Halo agan-agan Mau tanya Kalau mau cat permukaan stainless Harus didasari apa dulu ya Biar catnya nempel Waaloy Waaloy Dengan kode Wa Bintang Tiga ya Kalau gak salah Bintang tiga Jadi untuk stainless Biar bagus Berarti pake itu dulu ya Betul Itu penggantinya evok sih Berarti coach Enggak Dia seperti KPP Jadi disemprotkan Terus diratakan dengan tangan Dia bening Oh gitu Seperti perkat Nah ini dia Nah ini produknya Betul bintang tiga Gak salah saya Waaloy bintang tiga Ya kan Ini salah satu produk yang Bisa dengannya jarang keluar Oke Karena ini untuk Stainless Jadi prosesnya gimana tuh coach Jadi semprotkan ini pada media Pada media Gak semprotkan Ini ya coba ya Langsung dipraktekin sama coach Steven Nah ini kan stainless Kita coba ya Kita semprot disini Tipis-tipis aja Lalu diratakan pake tangan Oh gitu Betul Biar apa tuh coach? Ini seperti perkat Oke Setelah itu baru dinaikin evoksi Oke Evoksi Warna dasar Warna inti Baru clear Jadi dia tuh ngebantu Biar Catnya nempel Betul Sip Ada lagi yang nanya coach Apa tuh? Pagi om Kalau mau cat magnesium Harus pake cat dasar Warna apa? Makasih Nah magnesium kemarin kita baru bikin Sebentar saya cari dulu ya Sip Kemarin saya ada bikin Ya yang nanya lokasi kita dimana Kita ada di Jakarta Barat Tepatnya di Taman Palem Ini adalah pembuatan warna magnesium Oke Menggunakan epoxy Lalu Saya pake kemarin warna dasar hitam Pake warna dasar hitam dok Hitam dok Lalu warna magnesium EP876 Nih Kutulah ada disini Kutulah Nah Wih saya nonton 27 tuh coach Ada warna magnesium Oke Setelah warna dasar epoxy Warna dasar hitam dok Pake warna magnesium Hasilnya seperti ini Wih cakep Ini kita bikin kemarin Nah kemarin betul-betul Kita bikin pake Wrinkle 2K07 Oke Nah ini 2K Wrinkle 2K07 Hasilnya seperti ini Apa coach bedanya? Ini kulit jeruk Oh lebih kasar gitu ya Iya Ini perbandingannya nih Iya Kita kemarin memakai Dasaran 2K07 Wrinkle kulit jeruk Oke Yang hitam Langsung kita kasih warna magnesium Hasilnya seperti ini Ini bagus untuk di kerangka Kerangka ya Keliatannya angker Terus di Bak mesin Terus di CPT Itu cakep di angker Oke Kalau mau CPT Warna yang manis itu Y137 ya Itu manis Terus bisa pake Clear gloss gak om katanya? Bisa Bisa banget Jadi tergantung selera Kalau clear itu Mau clearnya dope Mau Glossy Bisa Mau yang ada efek Bring-bringnya pun Bisa ya Ada yang hologram Bisa juga Tergantung selera temen-temen Ini ada yang naik Kurniawan Bayu Harganya berapa? Untuk harga Kita satu Indonesia Satu harga Ya kan? Nah untuk temen-temen Yang bingung Bisa buka di Shopee kami SamuraiPain Indonesia Atau di SamuraiSprayPain.id Ya Kita juga ada Youtube-nya Coach Betul SamuraiPain Indonesia Jangan lupa Disubscribe, didukung Cuman belum ada videonya ya? Belum ada Karena kita baru rencana Ingin bikin gebrakan yang besar Betul Dimana kita memberikan edukasi Kepada temen-temen Yang ada di pelosok-pelosok sekalipun Kita kasih edukasi Agar menjadi Samurai-an Betul Makanya disini Coach Steven hadir Buat ngebantu kalian Semuanya Coach ya Betul sekali Coach ada yang nanya lagi nih Assalamualaikum Mau nanya Samurai aman gak Buat cat tangki Coach? Cat tangki aman Asal sebelum cat tangki Bensinnya dikeluarin dulu Dibersihin Minyak-minyaknya dibersihin dulu Kalau gak? Kalau gak ya gak bisa Ya kan dibersihin dulu Tergantung temen-temen nih Kan stand list bentuknya Ada yang kayak gini nih Nah kalau temen-temen Amplah stand listnya Sampai berwarna seperti ini Kelihatan stand listnya Itu harus pakai Epoxy 2K05 Dia anti karat Tapi kalau Cuman temen-temen Amplah begini doang Langsung pakai Epoxy 2K04 Setelah itu Warna dasar Warna inti Dan clear Pot ada yang nanya Tahan bensin gak Min? Maksudnya mungkin Kalau sudah dicat Kamu masukin bensin Tahan apa enggak? Untuk cat samurai sendiri Tahan bensin Santap Garansi Produk samurai Atau produk manapun Yang tidak tahan bensin Ada di high temp Oh gitu ya? Termasuk high temp kita Jadi solusi kalau misalnya Kita pakai high temp yang Buat kenal pot Karena tetesan bensin Itu gak usah dilap Gak usah dicuci Biarkan dia kering Dengan sendirinya Oke Nanti jadi kayak Air bekerak doang Itu terus diusap Baru hilang Ada nanya lagi nih coach Om Mau nanya Untuk warna hologram Lebih cocok ke warna gelap Atau terang? Warna gelap dong Warna gelap ya? Ada contohnya gak coach kita? Helmnya di bawah Aduh helmnya di bawah Cuman nanti Kalau mau lihat Bisa Bisa masuk ke grup WA Nanti DM aja di SamuraiPen.id Nanti kita kasih linknya Buat masuk ke grup WA kita Di grup WA kita itu Lebih ke tanya jawab Terus kita cerita-cerita Sharing-sharing Tentang pengalaman Ngecat pakai SamuraiPen Terus Yang pengen nyoba-coba Bisa nanya ke coach Stephen Langsung disana Ada coach Stephen juga Coach ada yang nanya lagi nih Boleh Yang Magnexium pada Cat dasar hitam Yang sudah terlanjur di Clear Dove Apakah bisa? Atau mesti di amplas lagi? Kalau sudah di Clear Dove Baiknya di amplas Pakai amplas seribu Menggunakan air Amplas pelan-pelan Secara ngambang aja Jangan sampai terlalu ditekan Lalu cuci Keringkan Setelah hangat-hangat matahari Langsung dikasih warna Magnexium Biar apa tuh coach? Biar gak keriting Biar gak keriting ya? Betul Susunan buat ngecat warna candy Biar hasilnya bagus gimana? Susunan warna candy Tergantung selera ya Karena candy 3 warna Bisa menjadi 6 warna Biru ketemu kuning hijau Biru ketemu merah Ungu Merah ketemu kuning Orange Seperti itu teman-teman Jadi tergantung selera Memadukan warnanya ya Rizky Halo Mr. Rizky 08 Makasih om katanya Thank you Siap Sama-sama Kalau mau ngecat motor Langsung ke lokasi Bisa gak om? Bisa Nah sebentar Balik tadi yang warna hologram bro Ya gimana? Sebenernya di Instagram SamuraiPan.id Yang motor Bang Fadel itu Ada itu loh Ada Itu itu hologram Jangan lupa di follow Jadi kalau kalian mau ngeliat hasilnya Hologram yang di chat sama coach Stephen Masuk aja ke Instagram SamuraiPan.id Disana ada Ya dua atau tiga post belakangan Kita post motornya Bang Fadel Ski Itu hologram ya coach? Betul Dan di kolom komentarnya Ada channel Youtube Stephen Samurai Yang sedang mengerjakan Motor IROC Bang Fadel Wih banyak banget nih yang komen Bentar ya guys Liat dulu nih Makasih om Sukses selalu Tim Samurai Indonesia Thank you Makasih Makasih min Saya mau chat full body fiction ini Tapi bingung Mau pake pilok apa Pasti SamuraiPan SamuraiPan Kenapa SamuraiPan? Ya sama nih Karena Samurai udah cat duko Cat yang berbahan dasar NC Nah itu penjelasannya tuh Nah Kalau yang merek lain Itu masih Akrik Cat rumah tangga Kalau kita memang Cat yang Mengandung NC Atau duko Ini cat memang Khusus sepeda motor Kalau teman-teman bisa baca disini Oke Tulisannya apa coach? Motorcycle paint Cat khusus sepeda motor Jadi kalau untuk ngecat motor Jangan ragu-ragu SamuraiPan Sepeda juga bisa Betul Mobil bisa Mobil pun juga bisa Karena kita Aerosol tapi kayak kompresor ya Betul Kita punya nozzle Nozzle kompresor bro Yang seperti ini nih bro Tuh Nozzlenya berarti Nozzlenya kompresor Betul Atau yang gampang dilihat Yang warna merah deh Nih Kalau yang merek lain kan Masih nozzle Nozzlenya nozzle fokus Nozzlen fokus Nozzlen fokus itu Untuk bagian Yang sulit dijangkau Atau valve crashing Sudut-sudut Perbedaannya apa sih Kita coba di tembok Di sini Coba ya Kita coba ya Di tembok Warna hitam Ini fokus ya teman-teman ya Nozzlen fokus Nozzlen fokus Jadi kita semprotkan Nggak usah jauh-jauh Kalau samurai hanya sejengkau tangan Segini aja Dia titik Oke Tapi kalau kita ganti Dengan nozzle yang kompresor Yang ini Ini garisnya lurus ya Iya Oke Dia huruf I Kita lihat asida Tuh beda guys Yang ini lebih ke bulat Yang ini kayak vertikal Lurus Ini jadi untuk bagian Nozzlen Yang kipas ini Untuk bagian yang lebar-lebar Oke Supaya lebih jarak semprot kita Sejengkau tangan Seperti ini Oke Kalau ke atas bawah bisa nggak? Nggak bisa Karena jadinya huruf I Oke Kalau mau ke atas bawah gimana teman-teman? Ini diputar Sip Oke berubah ya Ya Nah ini baru untuk ke atas bawah Kiri kanan bisa nggak? Nggak bisa Jadi samurai itu Nozzlenya udah mendukung banget Gampang sekali Buat teman-teman yang nggak bisa ngecat Pakai samurai saya garansi Bisa ngechat Apalagi kalau masuk grup WA-nya ya coach ya Betul Karena di dalam grup WA itu Kita bimbing Oke Dari yang nggak ngerti Jadi ngerti Yang nggak biasa Jadi terbiasa Bahkan dalam grup WA itu Nanti kalau teman-teman bertanya Bukan hanya saya menjawab Dari teman-teman yang pengalaman pun Bisa menjawab Jadi kita tuh kayak Keluarga ya coach Betul Saling berbagi Saling berbagi pengetahuan Coach Ada yang nanya lagi Kalau nyemprotnya sempat ngerata Atau bercak Untuk Untuk ngeratainya Pakai apa ya Di amplas lagi kah Atau gimana Di amplas lagi Kalau selama itu belum di clear Bisa di amplas lagi Biasa kalau yang nggak rata itu Berarti Bleber Bleber ya Karena clear 2K01 itu Mengandung sedikit anti gores Oh gitu ya coach ya Betul Jadi tahan gesekan sedikit Dan yang punya cuma Samurai Samurai paint Jadi jangan lupa Kalau kalian mau lihat Video-video Coach Stephen Lihat di Stephen Samurai Paint ya coach Betul Disitu ada bermacam-macam tutorial Jadi yang udah pernah dikerjain Sama Coach Stephen Itu dimasukin sama dia Di Youtube-nya Coach Stephen Kalian bisa ngecek Bisa subscribe Di Stephen Samurai Paint Tapi kalau untuk Youtube-nya Samurai Paint sendiri Itu ada di Samurai Paint Indonesia Tapi belum ada videonya Makanya kalian coba bentuk Comment di bawah Kira-kira Video Youtube pertama Dari Samurai Paint Indonesia Bagusnya video yang tentang apa Nanti coba kita bikinin Oh mau nanya Cat yang velg Tahapannya gimana ya Cat yang velg Pertama di amplas dulu Velg racing Velg doang Pelg racing biasanya di amplas dulu Lalu Karena yang di belakang Tromol itu panas Sebagiannya pakai Epoxy 2K04 Epoxy 2K04 Kenapa Epoxy 2K04 Karena Epoxy 2K04 Dia lebih bener-bener Ngegigit dia seperti semen Jadi keras Setelah itu Setelah kita menggunakan Epoxy 2K04 Dia akan nampak seperti ini Dia keras Oke Nah lalu di amplas lagi Menggunakan amplas 400 atau 360 atau 320 Menggunakan air Amplas sampai halus Sehalus Daun kuping telinga kita Halus Setelah itu Dicuci Di bersihkan Angkatan matahari Baru di warna dasar Lalu warna inti Lalu di clear Mantap Link group WA-nya Dimana om? Ya nanti kalian DM aja Di SamuraiPen.id Bilang aja Minta link WA-nya Nanti kita bakal kirimin Link WA-nya Kalian bisa masuk Disana ada Coach Steven Ada saya Ada semua temen-temen yang Punya pengalaman di SamuraiPen Gimana cara clear Biar gak frosting Coach? Biar gak frosting? Frosting itu apa? Meku gitu kali ya Sparking-sparking gitu ya Kalau misalnya clear pakai 2K Dia akan kita jebol Bentar saya ambil Grup WA-nya nomor berapa? Ya nanti DM aja Nanti kita kirimin link grup WA-nya Atau Nanti aku coba masukin di bio Atau kalian DM juga boleh Clear menggunakan produk 2K Kita buka dulu Knop yang atasnya Ini hanya contoh Ini kita pakai 2K07 Ya Kalau clear itu 2K01 Kita buka yang setengah lingkaran Dia ada knop merahnya Oke Oke ini keras Oke Lalu cari tempat yang datar Yang rata Seperti ini Lalu temen-temen sekali pukul Jiger Sekali pukul Dia akan nge-pair Oke Ini hanya Apa Simulasi aja Sayang kalau di jebol bro Sayang ya coach Ini nanti kalau kalian di jebol Dia akan nge-pair Dipencet turun naik Di nanti channel youtube-nya Penggunaan 2K pun akan ada Nanti kita akan coba Oke jadi tungguin aja video youtube-nya Cara penggunaan produk 2K Nanti kita bakal kasih ya coach Betul Setelah itu Dengan posisi knop merah di atas Kita kocoknya seperti ini Oke Kiri kanan goyang shopee Goyang shopee Kalau temen-temen lupa jebol 2 bulan gak akan kering Oke Jadi kalau sudah di jebol 2 jam dia akan beku Oke jadi pas sudah di jebol Oke oke Coach Kalau cat full body Satria FU Kira-kira habis berapa kaleng Untuk epoxy 2K04 bisa 2 kaleng Oke Untuk warna dasar 3 kaleng Warna inti 3 kaleng Clear 2 kaleng Oke jadi Jadi formasi 2332 Itu untuk satu body motor Betul Oke Amplasnya pakai ukuran berapa om? Amplas itu terbagi 2 bagian Sebelum saat kita lepas media dari motor Kita amplas dulu Pakai amplas 400 Oke Untuk membuka pori-pori Amplas sampai kusam Lalu setelah itu naik epoxy 2K04 Kering 2 jam di bawah matahari Baru di amplas lagi Pakai ampas 360 atau 320 Menggunakan air Amplas secara mengambang Sampai permukaan jadi halus Oke Patokan halusnya dari mana? Pegang kuping kita aja halus Pegang kuping ya? Betul Kuping kita apa? Kuping pacar Pacar Disini Sambil nunggu Kita Bersambil nunggu Bersambil nunggu Bersambil nunggu Bersambil nunggu Bersambil nunggu Bersambil nunggu Dan buat Bersambil nunggu Pasti Pokoknya kalian kan Kalau mau bikin Kita begini di video apa Atau lain tentang apa Komen aja di Instagram kita Atau di Di Youtube Boleh Segala macam Kita bakal bikin Mau water Boleh Nanti kita begini Nekos ya Tadi video Kita pasti bikin Bersambil nunggu Halo halo juga Mr. Rizky Underscore 08 Nah ini Kod Melanjutin yang tadi Ingat ya Perpaduan sama Malin dulu Malin dulu Mungkin di yellow Jadinya ada hijau Ini perpaduan warnanya Baru kita kasih Brilliant red Kalau buat ngecat velg jari-jari Kira-kira apa aja yang digunakan Velg jari-jari Yang digunakan pertama adalah Dia bahannya stainless Wealoy dulu Wealoy Penggunaan wealoy Lalu Epoxy Kalau misalnya Bahan stainless Bagusnya sih Nggak usah diepoxy Bikin warna Keditun aja coy Jadi ini seperti ini Nah ini Jari-jari kan Dia bahannya stainless Kayak model crewman gitu ya Ini kemarin saya pakai Wealoy Lalu naik ke warna Keditun Jadinya kayak gini Oh ini Keditun ya coach Oke Sip Ini seperti ini Coach ada nanya lagi Kalau ngecat bodi kasar Om pakai kodenya apa Nah kalau bodi kasar Itu yang saya tunggu-tunggu pertanyaan Itu dia Mister Rizky Underscore 08 nih Dari tadi awal Ngikutin terus nih Kalau bodi kasar Kalau bodi kasar teman-teman Jadi di dalam Kita lepas Bodi motor itu Kan kita lepas nih Di plastik Bodi motor itu Terbagi dua bagian Satu cara bedanya Gimana Di dalam sininya Biasanya Dalam bodi Ada tulisan ABS Ini nggak ada ini hanya contoh Ya kan Ada tulisan ABS Ada juga yang PP Biasanya yang ABS itu adalah Bodi kiri kanan Bodi-bodi keras Kalau yang bodi kasar itu PP Plastik primer Dia harus pakai KPP Pakai plastik primer dulu Plastik primer itu Sama dengan W-aloy W-aloy ya Betul Sama dengan W-aloy Jadi disemprotkan Lalu diratakan dengan tangan Oke Kalau teman-teman Mau kembali ke warna pabrik Bisa setelah KPP Bisa langsung naik Ke warna hitam dok Oke Tapi kalau teman-teman Mau kasih warna Bisa kasih epoxy 2K04 Seperti itu Baru dikasih warna Warna inti Warna dasar dan clear Ya Sambil live Gue lihat Orderan di Shopee Juga pada masuk Jadi Ada yang nanya juga Jadi kalau kalian mau order Di Marketplace Juga bisa Kita ada di Shopee Di SamuraiPen.id Sama di Tokopedia SamuraiPen Strip ID Kalau offline Bisa beli nggak coach? Kalau offline Nanti Bisa menghubungi Di nomor saya 0895 Catat ya 0895 0108 0816 Oke Saya ulangi 0895 0108 0895 0108 0108 Coach Ada salam dari Bone Selatan Bone Selatan Nggak tahu Yaudah salam balik ya Salam balik Om Cat Oh Captain Candy Scoopy Saya dong Om Habis berapa Kira-kira Captain Scoopy Bodi Bodi kasar Bodinya Bodinya Bodi yang mana Nih Nih Scoopinya Apa nih Bodi kasar Apa Bodi halus Gitu ya Nanyainya Tulis di komentar Kalau untuk full body Patokannya Gitu aja Tulis di komentar Bang Sematkan nomor WA-nya Boleh Boleh Berapa coach nomornya 0895 0895 0108 0108 0816 0816 Nih Kebetulan coach Lagi nyari jodoh Itu dia Boleh Nih aku pin nih coach Coba ya Nih Kita pin komennya Jadi Seorang live Nomor coach langsung Paling atas Tuh Oke Siap Itu nomor yang dipin Nomornya coach Stephen Kalau mau nanya tentang Samurai Pen Order langsung juga boleh Bisa Tapi kalau mau order Lewat Shopee Juga ada Kita ada di SamuraiPen.id Di Tokopedia Ada dong Samurai Pen Strip ID Betul Jadi lengkap Kita memfasilitasi Buat teman-teman Kalau teman-teman beli kulkas Cuma dapet buku panduan Cara menggunakan Yang baik dan benar Tapi teman-teman Nggak bisa nanya nih Kalau kita menyediakan Fasilitas tanya jawab Betul Buknya kita ada Ada Patihannya pun ada Selain itu Kita menyediakan keluarga Coach ya Betul juga Kita menyediakan keluarga Aduh lumayan banget nih Yang nanya nih Chat in om Wah ada yang minta chat in Scoopy-nya Boleh Bisa juga Lokasi bro dimana Nanti Apa kan itu udah dipin nomernya Langsung aja Chat Coach Stephen Janjian Nanti bisa aja Itu buat konten kita Bisa juga Selama wilayah Jakarta Depok Tangerang Bekasi Saya bisa bantu Karena kita Prinsipnya kita Ngebantu Sesama keluarga kita Tenang aja Nggak masalah Kalian tinggal Chat si Coach Stephen Full Yang tadi Boat Scoopy-nya full Sama deck-deck-nya Bisa Bisa ya Berapa kali Yang katanya Kira-kira Formasi Bodi halusnya itu Di 2 332 2 epoksi 3 warna dasar 3 warna inti 2 clear Oke Terus kalau bodi kasarnya KPP 1 Warna hitamnya 1 Kok KPP bisa dipakai Di material berbahan besi kah Atau harus We-aloy Kalau berbahan besi Atau stainless Itu pakai We-aloy We-aloy KPP hanya Bodi plastik Plastik primer Oke Nih Samurai Ada warna merah cabai gak Merah cabai Nah menggunakan merah Tergantung selera ya Kalau saya lebih suka Warna merah itu Kan ada Dengan kode 6 Dengan kode Signar Red Kalau saya senang Membuat warna merah itu Dengan versi saya sendiri Versi saya sendiri Yaitu apa Kita setelah epoksi Naik warna dasar Gold 1 2 3 Setelah itu Naik warna Brilliant Red Dari warna Brilliant Red Itu Mau yang seperti apa Semakin tipis Dia terang Semakin gelap Semakin tebal Dia semakin gelap Jadi kita bisa atur sendiri Merahnya seperti apa Setelah itu baru di clear Oke Kalian bisa ngeliat juga Di Shopee kita ada Ada katalognya Di Tokopedia juga ada Jadi kalian bisa ngecek kodenya Kira-kira abis dana berapa om Buat ngecat Ngecat Scoopy Scoopy Wah Saya gak bawa katulator nih Nanti gampang Tinggal chat aja Coach Steven Itu udah ada nomernya Kalian bisa tanya-jawab Tanya-jawab langsung disana Atau mau minta Coach Steven Buat masukin ke grup WA Juga boleh Atau mau DM di Instagram Buat masuk ke grup WA Juga boleh Mau komen Minta linknya juga boleh Nanti kalian Bilang aja Nanti kita Bikinin Linknya Nanti kita kirim ke kalian Kemarin sempet ngecat Casing PC Tapi baru tau Ternyata butuh Wea Aloy Padahal sekarang udah warna inti Itu gak apa-apa kan ya Kalau udah ada dasar chatnya Gak usah pakai alon Kalau udah ada dasar chat Gak usah pakai alon Ada temen saya Ada temen saya sini bro Sini dulu bro Malu-malu nih kayaknya nih Gak apa-apa ya Gak apa-apa kita aja Kita aja Ini Coach Steven jomblo kan Iya Jadi kalau ada Saya-saya yang tertarik nih Boleh nih chat Itu nomernya udah dipin Betul-betul Kalau saya udah punya pacar tuh Itu ditemenin tuh Berapa kaleng bang Buat ngecat velg jari-jari Buat rail Kalau pelak dong Dia cuma satu-satu-satu Empat kaleng Epoxy satu Warna dasar satu Warna inti satu Clear satu Oke Ada yang nanya lagi Coach Misteri Mama Lemon Mana penasaran Oke Ini Mama Lemon Oke kita lanjut ya Jadi buat kalian yang mau nanya Boleh langsung aja nanya di komen Nanti kita bakal Jawab Sambil Coach Steven Mempraktekan Misteri Mama Lemon Ini yang udah dikasih Warna candy tune tadi Kalau ini kan ya Pertama kita kasih warna silver Terus Mama Lemon Iya ini silver dan Mama Lemon Iya kan Kalau ini kita buat sebaliknya Sebaliknya ya Kita kasih warna dulu Baru kita kasih Mama Lemon Oke Coba lihat nih guys Nah ini lebih kecil Lebih enak nih Bisa bikin tanda tangan temen-temen Mantap Salam dari Pak Citan Om Salam Pak Citan Oke salam balik Untuk Shopee kita Baru bisa pengiriman Pulau Jawa lah Kalau di Sumatera Paling jauh Palembang Setelah kita kasih sunlight Kita langsung naikkan hitam dok Oke Nah ini Eksperimen Coach Steven Kita tunggu dulu Sekitar 3-5 menit Baru kita cuci Kelihatan hasilnya Coach ini harus Mama Lemon Apa semua sabun bisa? Bisa Kalau mau bikin temen-temen Bikin tanda tangan Bisa pakai sampo Sampo Karena sampo dia lebih Kental Gak encer Kalau Mama Lemon Dia lebih encer cairannya Karena disini gak ada Di kantor bro Gak ada sampo Gak ada mandi Gak ada mandi di rumah masing-masing Ada buat cuci piring Jadi pakai Mama Lemon Buat yang masih Apa Ngikutin live kita Dari awal sampai sekarang Gue mau ada pengumuman Jadi Ini tumbler Yang dibikin sama Samurai Paint Lihat Ini bisa buat nyimpen minuman Buat ngopi Keren banget Bisa buat sambil sepedaan ya Coach Saya dapet gak? Jangan Mereka dulu Coach Ini bakal dikasih Buat kalian Caranya gampang Minggu depan Kalian ikut lagi live-nya Di minggu depan Kita mungkin bakal Random milih satu orang Buat dapetin ini Atau kita bikin quiz Tanya jawab Dan lain-lain Nih lihat Bagus banget Bisa pakai Buat nyimpen kopi Ini kan lagi musim sepeda Coach Bisa aja buat olahraga ya Gue sih mau Coach Cuman gak dikasih Iya harusnya saya juga Iya nih harusnya kita duluan Baru kalian Cuman gak apa-apa Nanti ini Buat kalian Bagus nih rapi Tuh Lihat Ini bakal dikasih ke kalian Tenang aja Free Bakal dikasih free Jadi tungguin aja Ini pengumumannya ya Nanti kita bisa Kalian bisa tanya Ini sih jadwalnya Minggu depan Kalau kalian ikut live Cuman gak tau Kalau Bos kita mengizinkan Hari ini Kita lihat nanti ya Coach Kemarin saya pakai Wea Aloy Tapi gak diacak Pakai tangan Disemprot rata gitu Apakah Gak apa-apa Atau harus diulang Kalau Wea Aloy Gak usah pakai tangan Dia akan beleler Oh gitu ya Kalau selama itu Gak beleler Gak meler Ya gak apa-apa juga Keren banget tumblernya Keren om Tumblernya Om keren tumblernya Iya dong Ini tumblernya emang Super duper keren Rapi Warnanya juga oke Gak malu-maluin Buat dibawa Praktis Tinggal pencet Keluar Bisa nyimpen kopi Minuman buat olahraga Dan lain-lain Tenang aja Minggu depan Kalau kalian ikut live Kita bakal bikin Dan ini buat kasih kalian Oke Tumblernya keren Kirim ke Makassar Bonin Selatan om Bisa banget Bisa Pokoknya kalau kalian Ikut live Minggu depan Atau nanti hari ini Nanti mimin umumin Kalau emang bisa Kita pasti kasih ya coach Betul Gak masalah Satu Indonesia pun kita kirimin Betul Kawasnya keren juga Jelas dong Nanti ada Kawasnya juga ada Kawasnya Cuma masih di dalam Proses ya Di dalam grup pelatihan samurai Kita udah satu Indonesia Dari Kalimantan ada Sumatera ada Bali ada Lampung ada Makassar ada Yang Manado pun ada Semua lengkap Cuma di Papua Kita belum ada Belum ya Pasal proses ya coach Betul sekali Ini kok semuanya Malah nanya kau Sama tumblr ya Waduh Lanjut lanjut Kita lanjut dulu nih Mama Lemon Ini kita Kita langsung cuci Mudah-mudahan Sudah kering Aman ya Aman Biar nyuci gampang Kalau pakai Spon yang warna hijaunya Itu bisa lebih cepat Oke Mau dong Kalau sama tumblr ya Iya nanti Jadi kalian Ikut aja Pantengin aja live-nya Nanti kita bakal Umumin Mungkin minggu depan Kita live lagi Dan di minggu depan Kita bakal kasih Atau kalau Banyak banget Antusiasi Kita bisa tentuin Hari ini tergantung Nah jadi kita Ratakan dengan tangan Oke 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 guys Jadi ini ada sedikit Pengumuman Dari 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 bos kita nih Karena Banyak nanya Tumblernya Gan Kaosnya Hari ini kita bakal Bagi tumblernya Caranya gampang Nanti Kita bakal posting Tentang tumblernya Nanti aku foto Aku kirim di Instagram Kalian tinggal Comment aja Nanti kita bikin deh Peraturannya Kalian harus ngapain Dan lain-lain Hari ini Abis kita live Kita bakal Kita bakal kasih Kita bakal pilih Beberapa orang Buat kita jadiin pemenang Kita bakal kirim Tapi Kalau kalian gak dapet Dan kalian pengen banget Kalian bisa beli Nanti Aku masukin di Marketplace kita Ada di Shopee Di Tokopedia Ini tumblr dan kaos itu Bikinan dari SamuraiPaint.id Barang si Manusa Ingat ya Ini bikinan dari SamuraiPaint.id Di Instagram kita SamuraiPaint.id Dan Manusa Kita bakal Bikinin Masukin di Marketplace Kalau kalian emang suka Lanjut ya Kita ya Nah ini hasilnya Kamera bisa dibalik aja Biar kelihatan lebih jelas Oke Yang ini Karena tadi pakai Mama Lemonnya Terlalu lebar Jadi hasil seperti ini Tapi tergantung selera Kalau Mama Lemonnya kecil Seperti ini Jadi abstrak Oke Ini pokoknya bisa Bentuk tanda tangan kita Bisa Nama pacar Semua bisa ya Bisa Ini kita Asih abstrak Biar ngasih lihat kalian aja ya Ini kalau dibuat Di full body motor Waktu itu Itu saya pernah bikin Di motor Beat Itu cakep sekali Bagus ya Coach Bikin abstrak Ada di Youtube nya gak Coach Itu belum ada lagi Belum ada ya Pokoknya kalau kalian mau lihat Kerjaannya Coach Stephen Hasil karyanya yang keren-keren banget Bisa ngeliat di Stephen SamuraiPaint Di Youtube ya Iya betul Subscriber berapa Coach sekarang? 600 600an lah Habis live ini 1000 kayaknya Mantap SamuraiPaint memang mantap Thank you Om cat body Satria FU Yang cat standarnya Masih bagus Pakai amplas berapa? Pakai amplas 400 Juga gak apa-apa Itu kasar apa halus Coach? Sedang Sedang ya? Betul Jadi gak ngerusak bodinya ya? Betul Terus tahapannya tetap ya Epoxy Warna dasar Warna inti Clear Bisa kali ngerokok dulu Boleh di Santuy Santuy Tenang Kita disini Kok ketinggalan W-Aloy itu apa? W-Aloy itu seperti perkat Percat ya? Betul Sama dengan KPP Oke Betul Tapi lebih dipakai untuk Besi Besi dan stainless Ingat W-Aloy itu perkat Buat ngerekatin lemnya Atau cat dasar dan lain-lain Lebih dipakai buat Aluminium Kenapa harus pakai W-Aloy? Soalnya Kalau gak pakai W-Aloy Justru dia gak Ngelengket ya Catnya gak masuk Betul Karena besi itu kan Tidak punya pori-pori Besi itu tidak ada Pori-porinya Jadi dia kita pakai Percatnya itu W-Aloy Kalau plastik baru pakai KPP KPP ya Jadi ingat KPP itu Percat untuk Plastik W-Aloy itu Percat untuk besi Jadi Kenalpot berarti W-Aloy Kenalpot enggak Kalau ngecat kenalpot itu IPM Jadi di amplas aja Amplas Lalu gak usah pakai Warna dasar Gak perlu pakai epoxy Gak perlu pakai clear Langsung pakai high time aja Terus kenapa harus pakai high time coach? Karena high time Tahan 600 derajat celcius Oke Jadi buat Garansi Motor yang bagiannya panas Itu bagusnya buat high time Jadi catnya gak bakal rusak Gak bakal menggelembung Gak bakal aman Kalau aluminium atau besi Yang gak ada hubungan dengan panas Bisa pakai W-Aloy W-Aloy dulu Baru epoxy Tapi kalau bahan Lalu Langsung baiknya Abis W-Aloy Langsung naik warna candy Itu cakep Gan tumblernya bagus Iya Tumblernya nanti kita bakal kasih hari ini Nanti kita bakal bikin Kita post fotonya Kalian nanti Tinggal komen Tag temen kalian Kita bikinin Caranya hari ini Nanti kita juga bakal pilih Beberapa pemenang ya coach Betul Free Free Ini kita hari ini Mau ngobrol tentang samurai Ken Kok pada nanya Tumblr ya Iya Saking bagusnya nih coach Kayak ada pertanyaan lagi Ada temen-temen Seputar cat samurai Kalau cat mesin Gimana om? Blok mesin kali Blok mesin ya? Kalau blok mesin Tetap sama Dia Oh saya Oh hari baik sekali Saya dimauin nutrisari Ini rejeki Anak soleh Saya minum dulu ya Kita juga manusia coach ya Perlu minum nih Ini sponsor bukan nih Gimana coach Kalau cat mesin? Nah kalau blok mesin itu Pertama Dia plus dulu Lalu pakai epoxy 2K04 Oke Supaya dia sebagai fondasi yang kuat Kayak kalau kita bangun rumah Kita punya fondasi yang kuat Setelah pakai epoxy 2K04 Langsung dikasih warna dasar Warna iti dan clear Ya Nah rekomendasi nih Kalau blok mesin nih Dibikin warna candy tune itu Capuk sekali Kemangin saya ada buat warna contoh Kayak candy tune deh Coba abangku tolong Warna candy tune yang pakai kantong resek Abang Abang Mau nyari jodoh juga bang Nah jangan lupa subscribe tukang dolan Tukang dolan Suhu saya itu suhu saya Yang itu berdua suhu saya Nah ini pak Kita kemarin bermain dengan warna candy tune Dengan motif kantong resek Apa tuh coach kantong resek? Kantong apa? Kantong resek, kantong plastik Kantong plastik di cocol-cocol ya Betul Jadi buat samurai paint Kita tuh bisa berkreasi Dengan alam semesta Alam semesta Sesuai kreativitas Pake daun juga bisa Pake daun, pake sedotan juga bisa Makanya Biar kalian tau Nanti tinggal di subscribe Di Stephen Samurai Paint Betul Atau nanti di Samurai Paint Indonesia Cuma belum ada videonya Makanya kalian komen Kira-kira video pertama kita di Youtube Tentang apa Kita bakal bikin ya Betul Nah teknik ini ada edukasinya di Youtube Stephen Samurai Menggunakan kebaya mertua ada Menggunakan kantong resek ada Menggunakan daun juga ada Menggunakan cinta ada gak coach? Ada dong Ada dong Ya kan tergantung selera Seperti itu Coach Kalau krum itu lapisannya apa aja sebelumnya? Berbahan dasar krum Berbahan dasar krum itu menggunakan wea aloy juga Wea aloy lalu warna-warna candy Seperti ini jadinya Ini media yang berwarna krum Kelihatan ya Bisa ngajak coy Ini belum di clear Ini belum di clear Hasilnya kayak gini coach Karena dari warnanya udah warna krum Ya makanya liat nih ya Samurai Paint itu Emang gak main-main Betul Kita lengkap semuanya Ya Jadi setelah wea aloy Langsung naik warna candy tone Dengan marine blue Dengan kode Y139 Brilliant red Dengan kode Y138 Dan candy yellow Y016 Oke Om kalau cat Bagus dijemur Apa di angin-anginin? Dijemur Dijemur Kenapa coach? Supaya lebih cepet kering Oh oke Seperti itu Ya Setelah lagi diingetin Kalau kalian mau order Lewat marketplace Kita punya Shopee Di SamuraiPen.id Tokopedia kita SamuraiPen Strip ID Kalau kalian mau nanya Seputar pengecatan Langsung aja ke coach Stephen Bisa itu nomernya udah dipin Nanti bisa dimasukin ke grup WA Tinggal DM Instagram kita SamuraiPen.id Kita bakal Bakal masukin kalian ke WA Terus kalau kalian mau Mau tumblernya Atau mau kaosnya Bisa Nanti kita bikinin kontennya Kita bikinin giveaway Kalian tinggal komen Tag temen kalian Nanti kita bikinin caranya Ingat ya Ini dikasih oleh SamuraiPen.id Exmanusa SamuraiPen.id Exmanusa Jadi memang kita Bekerja sama ya coach ya Betul Indah banget ya Dapet ilmu Dapet ilmu Dapet hadiah Dapet hadiah Pengen banget coy Melihat orang ganteng pagi-pagi Jomblo nih guys Bisa Kalau kalian tertarik Dijemur Agusnya Bagusnya berapa menit Untuk Epoxy 2K04 Kurang lebih 2 jam Di bawah matahari 2 jam di bawah matahari Tapi selebihnya dari itu Cukup 15-20 menit Kalau clear 2K01 Kering maksimalnya itu 2 hari Oh gitu ya coach Betul Jadi dia mengandung Sedikit anti gores Jadi kalau misalnya Terbentur Dia cukup di kompon aja Oh gitu Jadi gak perlu takut Bang Mau lihat hasilnya Nih Yang tadi Hasil karya coach Steven hari ini Kita menggambungkan Mama Lemon Dan Samurai Paint Kreasi anak bangsa nih Yang ini Lebih lebar karena Mama Lemonnya lebih lebar ya coach ya Betul Kalau ini kita pakai permukaannya Yang apa Lobangnya yang kecil Jadi garis-garis Kalian bisa Berkreasi pakai tanda tangan Atau garis Apa gimana Betul Samurai Paint memang racun Masa helm saya Kena Samurai Paint semua Sukses selalu Thank you Semua kena Samurai Paint Asalan jangan badan aja coach Semprot coach Betul Nah Pertanyaan apalagi dari temen-temen Seputar chat Samurai Ya Karena durasi live di Instagram itu Nggak bisa panjang Betul Jadi selagi kita live Ya Keluar kan pertanyaan Betul Yang temen-temen nggak ngerti Kalau nggak puas Bisa chat code Steven Atau DM di Instagram kita Nanti Min mau masukin dong ke grup Biar ketemu temen-temen Yang udah pakai Samurai Paint Boleh Nanti tinggal DM Tinggal chat code Steven Kita masukin di grup Sekarang grup membernya Ada berapa coach ya 150an 150an Jadi disana tuh Kita biasanya bukan Cuman Ngomongin seputar ini ya Tapi pengalaman Ngechat temen-temen Terus Before dan after Before afternya Kreasi Betul Pokoknya kita disana tuh Keluarga lah Kita ngebangun Keluarga Komunitas Hai Kak Kak Lias Halo 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 Ya kalau boleh ada yang mau nanya Mau nanya Boleh nanya Jadi saya mulai lagi Ada 8 pengecatan yang bener itu Ada 4 Pertama itu Epoxy Buat nutup pori-pori Dan sebagai fondasi yang kuat Lalu Warna dasar Warna dasar itu Untuk mendukung warna inti Terus warna inti Terus clear Nah untuk Warna inti yang Metallic Kita anjurkan Menggunakan warna dasar silver Kalau warna solid Seperti merah kuning hijau Itu pakai warna dasar Putih 102 Koc ya Betul sekali Nggak kelain merek bang Pokoknya Siap 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 Ini Kalau kalian yang Kalau kalian mau nanya Bisa chat di code Stephen Itu nomornya 0895 0108 0816 Atau DM aja di Instagram kita Kalau mau belanja langsung Bisa di Shopee kita Di SamuraiPaint.id Sama Tokopedia kita SamuraiPaint Strip ID Ini kayaknya udah Harus habis nih Kayaknya kita harus pamit Oh gitu Jangan lupa Kita tetap masih Bakal bagi-bagi masker Eh masker Salah sebut nih Kita bakal bagi-bagi Tambler Sama Mungkin Kaus ya Kita lihat nanti Tapi kayaknya Kita tamen dulu Kita buat post Instagram Kalian ini Komen Caranya Kita juga Anjir Kalau Koc Yes Kalau Itu Sorry banget nih Yang dibawakan Ada beberapa yang nanya Cuman Waktunya udah Harus berhenti Dari Instagram Jadi Mungkin kita bisa lanjut Di minggu depan Atau kalian tinggal DM Atau chat Koc Stephen Atau tulis di komen Nanti kita pasti balas ya Koc Sip Selamat Selamat apa nih Selamat berkreasi Selamat berkreasi Coba Apa ya Apa nih Karena baru pertama kali Lai bro Biasa pake Zoom Oke nanti kita bikin aja Kita bikin Yael-yaelnya bareng lah Pokoknya Kita Bareng kalian itu sama lah Kita keluarga Sharing segala macem Kita juga Masih Tiap harinya belajar Koc ya Dari yang gak bisa Menjadi biasa Seperti itu Sorry kau Kalau gak bisa Eh sorry kok gak bisa Nyimak sampai habis Ijin sholat dulu Sukses selalu samurai Gapapa Thank you Thank you waktunya Oke semua Thank you Nanti minggu depan kita Kalau kalian suka Kita minggu depan live lagi Betul Kita bisa berdiskusi Kira-kira minggu depan Mau apa Tadi ada yang bilang Water Water transfer ya Betul Minggu depan kita praktekin Boleh Minggu depan kita water transfer Oke Thank you semua yang udah nonton Sampai jumpa Bye Udah bisa